Ke Pak Erlangga juga dilakukan, ke beberapa tokoh-tokoh, sudah sangat banyak lah kira-kira begitu. Bahwa nanti itu bermuara pada dukungan-dukungan yang baik, 2024 saya kira menjadi harapan tapi tentu harus realistis. Manuver Rituan Kamil Aneh, bicara balas budi ke Golkar padahal gak didukung di Jawa Barat. Ditulis oleh Rizal dari siwar.com Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menyatakan akan mendukung apapun langkah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menuju pemilihan Presiden 2024. Saya, Rituan Kamil, mendukung cita-cita Pak Erlangga, kapasitas beliau dan tanggung jawab yang besar, termasuk kalau nanti ada dimensi-dimensi politik yang mungkin tidak bisa dihitung dari sekarang. Menjelang-menjelang itu, pasti saya berbalas budi terhadap dukungan Golkar di Jawa Barat. Rituan Kamil di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Ahad 15 Mei 2022. Pernyataan ini cukup aneh, mengingat ketika kita berkaca pada tahun 2018 silam. Peran Golkar sendiri sesungguhnya tidak ada buat Rituan Kamil. Sebagai pengingat kita dalam membuka topik ini, penulis akan mengulasnya kembali. Dulu ada empat partai pendukung resmi mengusung pasangan Rituan Kamil dan UU Ruzanul Ulum. Ada pun empat partai tersebut adalah PPP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Partai Nasdem dan Partai Hondura. Sedangkan peran Golkar untuk Rituan Kamil tidak ada. Saat itu, salah satu langkah yang ditempu Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto adalah mencabut dukungan atas Rituan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat. Golkar berharap agar wali kota Bandung itu menggandeng Daniel Mutakin Shevullah sebagai calon wakil gubernur. Sepertinya disarankan partai tersebut yang belum juga dipenuhi oleh Rituan Kamil. Rituan Kamil di tahun 2018 dia bukan orang partai. Dan yang kedua, pada saat itu dia memerlukan partai karena tanpa dukungan partai, tanpa nominasi dari partai, dia tidak bisa maju sebagai calon gubernur. Posisinya sudah aman kala itu karena sudah ada empat partai yang mengusung dia. Dan itu sudah fix, namun tidak ada Golkar di dalamnya. Lantas mengapa pertemuan yang baru-baru ini terjadi menyebutkan bahwa Rituan Kamil ingin balas Budi ke Golkar? Bukankah pernyataan itu langsung disampaikan oleh Rituan Kamil sendiri di depan wartawan? Bahkan pernyataan itu langsung disampaikan oleh Rituan Kamil sendiri di depan wartawan. Mari kita rehat sejenak dari Rituan, kita lihat pergerakan Golkar baru-baru ini sebelumnya. Seperti mana kita ketahui bersama, beberapa partai besar tanah air telah melakukan beberapa deklarasi. Deklarasi ini disebut sebagai merespon dinamika politik tanah air, termasuk mulai munculnya koalisi menjelang pemilu 2024. Golkar adalah salah satu yang mengekspos koalisinya menjelang pemilu 2024 nanti. Di mana pertemuan antara tiga ketua umum partai politik atau ketua parpol, yaitu Golkar, PAN, dan PPP pada pekan lalu, menunjukkan ikhtiar koalisi yang positif. Padahal kondisi Golkar kala itu, jika berbicara elektabilitas, maka elektabilitas partai Golkar anjelang jalang pemilu 2024. Sementara itu, PDIP dan Gerindra masih di posisi utama. Hal itu berdasarkan lembaga survei indometar, elektabilitas partai Golkar berosot ke posisi lima besar dengan perlihan elektabilitas sebesar 5,6%. Walau demikian, mereka tetap mengumumkan koalisi tersebut di depan publik. Di mana ketua umum DPP partai Golkar, Erlangga Hartarto, dinilai berbicara sosok calon presiden atau capres 2024 yang tepat dalam mendorong rekonsoliasi politik. Kita tarik kembali ke Ridwan Kamil hasil survei lembaga Cikmark yang menunjukkan tingkat popularitas dan kedisukaan Ridwan Kamil di mata publik Jawa Barat dominan dibanding tokoh lainnya. Lembaga survei carta politika juga berkata hal serupa, di mana tingkat elektabilitas Prabowo Subianto di Jawa Barat mulai diimbangi Ridwan Kamil setelah sebelumnya kerap mendominasi survei tergai calon presiden atau capres 2024. Untuk skala Pilpres tentu, satu wilayah tidak akan mampu mendongkrak nilai suara yang signifikan untuk panjoritas suara nasional. Tapi ketika kita berbicara, satu wilayah punya satu, punya salah satu suara yang diungguli. Ini bisa jadi presiden untuk mendapat jawaban bahwa sudah ada suara pasti dengan pemilih yang sudah terjebak arah pilihannya. Dan ini mungkin dasar balas Budi Ridwan Kamil yang datang ke Erlangga. Dirinya sadar bahwa peran untuk masuk ke skala nasional cukup berat bila langsung tiba-tiba Ridwan mencalonkan dirinya menjadi calon presiden. Tapi langkah tahapannya jelas masuk untuk kemudian mendukung Golkar terlebih dahulu. Dengan menyerahkan Jawa Barat sebagai jaminannya bahwa Jawa Barat akan mayoritasnya pendukung Golkar dengan segala keputusannya. Maka terjebak sudah peran dari Ridwan Kamil di pertemuan yang dilakukan. Ridwan sedang mencari panggung politiknya sendiri untuk lima tahun setelah tahun 2024 nanti. Padahal sebelumnya tidak ada andil apa-apa buat dirinya saat 2018. Namun karena ini berbicara soal masa depan dan arah pergerakan politik Ridwan, maka ia butuh dukungan lebih. Ini mungkin bayaran awalnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Sama juga mengatakan masa depan Indonesia yang terlihat sangat optimis serta memiliki energi positif. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan keterparikan yang untuk kerja sahabat Indonesia mengingat Indonesia memiliki potensi di banyak bidang. Presiden Jokowi Dodo tiba di SpaceX dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemarikiman dan Investasi Luhut Binsar Pancaipan, Menteri Jokowi dan Ilan Mas Mesra. Kok Roy Suryo dan Anies yang kepanasan? Ditulis oleh Manuel dari Seaward.com Presiden Jokowi Dodo pada akhirnya menutup acara pertumbuhan antara negara-negara ASEAN dengan Amerika dengan kunjungannya ke pabrik Tesla yang dimiliki oleh Ilan Mas. Padahal sebelum-sebelumnya, dia dibanding-bandingkan dengan Anies Baswedan yang merupakan gubernur hasil politisasi isu suku agama ras dan antar golongan yang dianggap bisa berbicara dengan fasih pakai bahasa Inggris di London. Bahkan si mantan Menteri Panci yang bingung karena di Mandalika ada orang hujan yang berhasil menghentikan hujan yaitu Roy Suryo melakukan nyenyer yang gak penting di Twitter sambil mengejek posisi Presiden Jokowi Dodo ketika dia berdiri kelihatan bengong di antara pemimpin-pemimpin dunia yang ada di Amerika. Dianggap Presiden Jokowi Dodo tidak fahsi bahasa Inggris dan pada akhirnya membuat dia sendiri mempermalukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat atas bahasa Indonesia. Mentalitas peribumi yang mindar tersebut memang sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Orang-orang Belanda pada saat penjajahan dan VOC ada di Indonesia atau membuat sebuah stigma bahwa memang orang Indonesia adalah orang kelas 2 yang mungkin dianggap lebih rendah. Mentalitas inilah yang dibawa oleh Aris Baswedan dan Roy Suryo dalam meranggapi Presiden Jokowi Dodo yang ada di Amerika dan kelihatan tidak bisa fasih bahasa Inggris. Namun pada akhirnya mereka dipecundangi oleh sebuah fakta bahwa investor-investor asing justru akan membuat Indonesia semakin matmur dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Presiden Jokowi Dodo dan pengusaha-pengusaha besar itu. Salah satunya adalah bos Tesla yaitu Elon Musk yang pada akhirnya jatuh cinta dengan Indonesia untuk melakukan investasi di dalamnya. Kita tahu bahwa kebijakan ekspor nikel di Indonesia dibatasi. Jokowi Dodo mengatur agar nikel mentah atau bahan baku mentah tidak boleh diekspor atau dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tetap. Dan ini akan memaksa pengusaha asing untuk melakukan ekspansi ke Indonesia sehingga penyerapan tenaga kerja bisa dilakukan dan proporsi asing dan pendapatan mereka bisa dinikmati oleh Indonesia juga. Inilah yang tidak dimiliki oleh Roy Suryo, Anis Baswedan, Prabowo Subianto dan para pecundang lainnya yang memiliki posisi di pemerintahan saat ini. Prabowo hanya bisa membuat orang lain melihat negara lain kaya. Selamat menikmati.